Halo teman-teman, balik lagi di alufmoto.com dan bagaimana kabar kalian hari ini semoga saya selalu dalam acara cegi ya hari ini, hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 tepat 1 bulan sebelum masa sim gue itu habis ya dan kebiasaan kan sim gue kan baik itu A atau C dari Jogja, ini gue di Jaya Nuwarup di Cidoarjo ya mau perpanjangan, tuh gak ada itunya sebenernya sih tadi berangkat jam 7 pagi, ini pelayanan baru jam 8 pagi tapi anterinya luar biasa tapi lebih sepi sih daripada di samsat, eh sorry ya itulah yang buat ngurusin, tapi yang di Surabaya gue lupa daerahnya mana, kolom kolombo apa-apa gitu nah sebenernya sih mau ngurusinnya nanti bulan depan cuma mengingat banyak long weekend ya, untuk kayak gini, jadi gak dimungkinkan untuk pulang juga ke Jogja apalagi tau sendiri, covid kayak gini kan wah repot deh istilahnya jadi daripada ngeluarin duit lebih buat PP dari Surabaya ke Jogja buat ngurusin mesin dan harus cuti satu hari akhirnya gue putusin hari ini mengurus di ini sekali guys untuk buktiin bisa gak sih perpanjangan dari sim luar kota itu dilakukan di kota lain dan so far so good gak ada masalah sih nanti kedepannya mungkin akan tinggal foto aja sih ini tadi jadi yang pertama tadi datang ke sebelah sana untuk tes psikologi bayar Rp75.000 untuk dua sim jadi sim A sama sim C ya kemudian tadi setelah dari psikologi terus ke tes kesehatan kena Rp60.000 untuk dua sim next tadi ada formula blanco kayak gini ditanyain mau diisiin apa enggak gitu ya akhirnya gue bilang diisiin aja sih atau udah sepuh juga sih tadi gue kasih Rp10.000 sih ini total udah Rp145.000 itu diluar dengan biaya sim biaya simnya sendiri biasanya Rp100.000 salah satu sim jadi dua sim Rp200.000 tambah Rp145.000 total Rp345.000 bagi dua persinya sekitar Rp170.000 ya oke mungkin itu aja untuk hari ini nanti kita sambung lagi untuk simnya kalau misalnya udah jadi ya bye